Halo guys, jumpa lagi sama saya di channel Yano Prabowo terus kali ini saya mau membicarakan tentang alat-alat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang teknisi atau tukang servis para bulaya apa saja alat-alat wajibnya kita lihat saja videonya tapi sebelumnya kamu klik tombol merah yang di bawah itu ada tanda panahnya itu klik tombol subscribe juga like videonya agar channel ini makin berkembang oke simak videonya yo nah bro inilah alat-alat yang saya gunakan untuk servis dan juga memasang parabola ya kita tengok intip isinya apa saja mungkin ada yang kurang tapi setidaknya dengan alat ini sudah cukup lah ya kita tengok isinya apa saja yang pertama adalah tulbok manis moon mini isinya sekitar satu setengah jengkal tingginya sepertiga jengkal ya kita tengok isinya apa nah ini disini ada baut taut juga konektor ya terus kita buka isinya super komplit sekali ada tang ini ini yang harus kamu punya gunteng kabel terus obeng ini terlalu mini terus kunci-kunci kuncinya adalah kunci wajib kita adalah kunci 10 kunci 12 kalau bisa punya sepasang-sepasang ya ini kunci 10 lagi ini kunci 12 lagi terus ini openg ini sisa-sisa baut pemasangan ya ini saya kunci 8 kunci 8 juga punya ini tidak begitu penting untuk muter di nabu biasanya bawahnya ada tang tang terus ini water pass lurus meter untuk menyeimbangkan tiang ini kunci inggris jika baut baut kunci-kunci kita tidak memadai bisa bisa pakai kunci inggris ini tadi kepala opengnya ya nah ini yang bawah-bawah ini biasanya untuk para pula besar ini ada kunci 13 ini kadang-kadang di nabul bawaan dari para pula mini itu pakai kunci 13 jadi saya beli kunci 13 terus kunci 17 nah ini untuk biasanya 17 itu di mounting para pula Venus 7 feet ya itu pakai kunci 17 terus kadang-kadang juga yang 6 feet pakai 14 itu untuk mounting ya yang 14 ini juga dipakai untuk mencengin apa itu namanya bracket akuator ya akuator ini 14 lagi dan yang jelas kamu harus punya kunci wajib kunci 19 17 dan 19 ini kunci wajib untuk para pula gede kuncinya sudah habis ini kunci apa ini 12 ini 17 lagi pasangannya yang tadi ya nah itu untuk kunci-kuncinya oke kita lihat ada apa di sebelah sana nah di kotak yang ini ada apanya ya kita tengok saja kita geser ke sini dulu kita geser ke sini kita angkat ini hop iya kita akan buka ini nah kita beleti untuk ngikat-ngikat saya harus punya palu palu alat wajib juga bor bor bornya ini kurang bagus untuk saya kalau bisa punya dua yang model kayak gini yang model gini sama yang model drill itu tapi saya belum punya karena harganya jutaan rupiah ini isinya konektor tambah-tambah juga alat tracking ya ini saya punya skybox sf500 ini untuk tracking di kotak ini isinya cuma ini aja terus kita lihat tasnya isinya apa aja kita tengok isi tas kita isi tas kita isinya apa aja nah maut maut saya juga selalu membawa WD 40 ya WD 40 ini untuk menghilangkan karat pada baut-baut yang sudah uzur sudah lama ya ini saya punya di dalam tas saya ada punya ini alat tracking canggih super canggih abal-abal rakitan saya saya sendiri saat finder rakitan ini jika ditekan akan terlihat kapasitas baterainya ada berapa 4,18V jadi masih penuh ya baterainya terus ini ada video in jadi nanti jika dicolok video output video masuk ke sini nanti tampil di layar sini dan ini tidak dijual saya juga tidak mau ngerakitin untuk membuatnya sudah saya bikinkan tutorialnya kamu rakit sendiri pokoknya jiwa-jiwa TM amati tiru modifikasi saya bagikan ilmunya gratis ini isinya cuma kabel ondol-ondol dan biasanya kalau bawa tas ini saya isiin sama receiver mounting ataupun apa untuk menempatkan barang jualannya ya disitu terus untuk disnya paling tak dudukin pakai motor Mimeo ya kayak gitu terus saya juga kadangkala di saat terdesak saya memakai alat imporan ini Helobox Semrat S2 untuk benerin antena ya kalau males motong-motong sama pas ini habis baterainya saya saya pakai saya pakai ini saya colokin di dalam terus saya naik atap ini kan pakai wifi jadi bisa buat tracking di atas kan pakai hp nah kayak gitu lah kira-kira nah guys dari alat-alat tadi yang paling dibutuhkan adalah ini orang yang itu ini juga ilmu yang ada di teknisinya kalau alat-alatnya sih adalah alat pendukung saja sebagai gambaran saya dulu waktu pertama kenal para bola itu sekitar bulan Juli 2017 ya saya iseng-iseng tracking pakai apa itu dulu AC cup saya taruh di depan rumah pakai laptop di tracking Cinasat 11 ya dulu membutuhkan waktu lumayan lama habis itu berhasil terus saya pinjem alat-alat sama kawan-kawan dulu gak punya alat-alat sama sekali dulu pinjem alat sama kawan-kawan untuk nekat jualan ya jualan para bola mini sampai akhirnya saya bisa membeli bor tadi bor terus kunci-kuncinya terus bikin alat tracking tadi tapi dulu masih pakai itu ya kabel ekstensi strong PLN pakai itu terus bisa pakai itu bisa beli skybox SF500 tadi terus ya lanjut-lanjut aja udah berapa ratus yang dipasang gak tahu sebagai motivasi motivasi aja buat kamu yang pengen jadi teknisi para bola yang penting ada pemauan juga sering baca-baca sering praktek nanti kamu bisa sendiri dan alat-alat bisa kebeli sendiri oke sekian dari saya jangan lupa like dan subscribe-nya sampai jumpa dadah